Inilah puluhan sepeda motor klasik produksi tahun 1940-an yang dipajang rapi di lapangan serengat Kabupaten Blitar. Puluhan sepeda motor ini masih tampil gagah dengan aksen klasiknya meski sudah berusia tua. Puluhan sepeda motor klasik tersebut merupakan koleksi dari sejumlah warga dari berbagai daerah di Indonesia. Meski industri sepeda motor kini telah berkembang pesat, namun mereka tetap memilih setia dengan sepeda motor klasik yang dimilikinya. Keunikan dari sepeda motor klasik ini terletak dari jenis mesinnya yang masih orisinil dari pabrikan luar negeri. Diketahui sepeda motor ini merupakan pabrikan dari berbagai negara seperti Jerman dan Inggris yang diproduksi mulai tahun 1940-an. Agar sepeda motor klasik ini tetap dalam kondisi prima saat digunakan, perawatan mesin harus dilakukan secara berkala. Tak hanya karena keunikan mesinnya, sepeda motor klasik ini juga mempunyai nilai sejarah tinggi. Itulah yang membuat harga jual sepeda motor klasik ini mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dua, ini satu, ini nolnya sini, yang maju ini dua, ini tiga. Ini tahun 1941 sampai tahun di bawah 70. Dan ini acara rakernas yang hadir seluruh Indonesia. Bahkan dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Makassar juga hadir. Dari Sumatera juga beberapa kali yang hadir. Hampir di Pulau Jawa semua, 4Wil Barat, Tengah sama Timur, semua hadir. Para pecinta motor klasik mengatakan sepeda motor klasik ini memiliki nilai historis yang lebih mahal daripada uang. Perawatannya gimana? Kalau perawatan, ya untuk perawatan itu saya kira untuk motor tua itu memang ada khusus ya. Untuk khusus, ada khusus. Jadi bukan sembarang bengkel ya. Bukan sembarang bengkel. Kita punya komunitas, jadi di antara komunitas kita ada yang memang ahli untuk perbaikan-perbaikan motor tua. Sperpat kita cari perbandingan. Kalau memang kita bisa cari perbandingan, misalnya ada komponen apa yang rusak, kita carikan. Untuk diketahui, pameran motor klasik yang sekaligus dalam rangka ajang silaturahmi antar kolektor motor klasik di Indonesia ini digelar selama dua hari. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukoramadan Madu TV, Mewartakan. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukoramadan Madu TV, Mewartakan.